Anda menyaksikan News Update pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Murodi. Pemirsa PDI perjuangan menggelar kampanye pertamanya di Jakarta. Untuk mengetahui kampanye pertama PDIP di Jakarta dan menurunkan Jokowi sebagai salah satu juru kampanye, kita bergabung dengan reporter Carlos Michael dari kawasan Kalideras Jakarta Barat. Ya Carlos, bagaimana kampanye hari pertama Jokowi dan PDIP? Jokowi Dodo. Dan juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDP Cahayokumulo, serta sejumlah fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diantarnya adalah Hasto Kristianto dan juga Caleg untuk DPR RI, FND Simbolon. Dan kampanye sudah dimulai sejak pukul 1 siang tadi, namun dapat kami informasikan bahwa sesungguhnya kampanye konsep baru sudah dimulai pada pagi tadi, di mana Jokowi bersama dengan Cahayokumulo memulai roadshow atau iring-iringan kendaraan. Mulai dari Taman Suropati ke sejumlah tempat bersejarah, diantaranya adalah Tugu Proklamasi, kemudian Gedung Kebangkitan Nasional dan berakhir di belakang olahraga remaja ini. Seperti itu, Morodi. Ya Carlos, selalu apa visi dan misi PDIP yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pemilu kali ini? Ya, Awad Morodi, Indonesia hebat adalah salah satu jargon yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu tahun 2014, di mana memang Indonesia hebat adalah berarti mau mensejahterakan masyarakat. Itulah mengapa Jokowi Dodo dan Cahayokumulo dalam pidatonya tadi menyampaikan bahwa seluruh warga Indonesia pada 9 April 2014 mendatang harus mencoblos nomor 4, agar supaya Indonesia hebat, yakni mensejahterakan rakyat di mana PDP sempat 10 tahun menjadi oposisi, bisa kemudian memimpin negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Seperti itu, Morodi. Ya, Carlos, lalu seberapa besar sebetulnya efek magnet Jokowi pada kampanye kali ini? Ya, menarik sekali pertanyaannya bahwa memang PDI Perjuangan dalam euforia naik daun istilahnya begitu, karena memang Jokowi Dodo dideklarasikan sebagai calon presiden hari Jumat yang lalu, dan kehadiran Jokowi Dodo dalam kampanye kali ini memang begitu banyak menarik masa. Dan salah satu hal menarik yang terjadi di panggung kampanye di gelangang olahraga Cendrawasi sore-siang hari ini, yakni Jokowi tidak seperti gaya Megawati Soekaroputri atau caleg-caleg lainnya yang ada di panggung, beliau justru memilih untuk... ...berpidato. Dalam pidatonya, Jokowi Dodo meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan di RT, RW, dan sekelurahan, serta seluruh Indonesia untuk mengawal penyelenggaran pemilu pada 9 April mendatang. Karena memang ada indikasi temuan dari internal PDI Perjuangan kemungkinan dari pihak lain untuk mencurangi pemilihan umum. Dan Jokowi sendiri meminta untuk seluruh kader memenangkan pemilu 2014. Dia tidak meminta untuk memilihnya sebagai presiden, tetapi mengawal dulu pelaksanaan Pilek pada 9 April dulu baru berpikir kemudian nanti kalau Pilek berhasil, maka Jokowi sebagai calon presiden tentunya bisa diusung dengan mudah dalam Pilpres tahun 2014 ini. Seperti itu, Ahmad Morodi. Baik, terima kasih. Carlos Michael melaporkan langsung dari Kalideros Jakarta Barat.